assalamualaikum and hi welcome this channel jadi di video kali ini aku akan sharing lagi tentang cara membuat aplikasi darahana di android dan menggunakan android istrio kali ini aku akan membuat aplikasi kalkulator sederhana nanti tampilnya bahkan seperti ini ya mungkin seperti itu Oke kita langsung aja ke proses pembuatannya nah pertama-tama kita buka Android Studio terus kita newproject disini pilih aja mtltv.t next nah disini nama aplikasinya misalkan my kalkulator oke disini ada package name nya disini tempat kita menyimpannya menggunakan bahasa japa dan minimum SDK nya yaitu lollipop yang artinya SDK di bawah 5 nggak akan bisa nginstall aplikasi kita buat oke langsung aja kita masuk ke ini saja oke tunggu grader nya sinkron akan butuh sedikit waktu oke disini grader nya udah sinkron akan ada dua tampilan yaitu aktif nxml dan main aktif japa disini tempat disimpannya masing-masing kedua player tersebut oke kita langsung aja ke activity main xml nya ini kecilin aja up oke ini kita hapus aja oke kali ini saya akan menggunakan linear layout oke ini kita enter aja ya itu orientation nya jadi vertikal terus kita buat eh relatif layout match parent content terus ini kita buat textview sebagai judulnya oke teks kita buat kalkulator my kalkulator oke disini nah teksnya belum di tengah kita pakai suprapikih Oke ini udah di tengah Terus kita kasih margin top Jara-ara jarak dengan atasnya Kita pakai 2.30dp Oke ada Oke selanjutnya kita buat ini Kita buat nilai A dan nilai B Oke ini bisa di copy aja Oke kasih id terlebih dahulu Ini idnya misal tpkubulator Ini idnya tpnilai A Terus biar dia bisa kebawah Tekst yang baru kita copy bisa kebawah Kita menggunakan layout below namanya Yup id Itu fungsi dari kita membuat id Supaya dia bisa kita gunakan Seperti ini Jadi linear layout itu beda Seperti constern layout Tidak bisa tinggal kita drag and drop Ini copy error Oke ini kita ganti jadi nilai A Ini nilai A Terus Textnya kita kecilin aja Biar nggak sama kayak idulnya Kita pakai 25 Nah itu 35 boss Ini 25 Oke ini yang kita ubah jadi webcontent Terus kita kasih margin Margin layout nya Jadi Pake 10 aja Oke Nilai A nya udah selesai Terus kita buat Untuk nilai B Ini Pajar Oh Kita buat ininya dulu guys Edit textnya Tempat User meng inputkan number Atau data yang ingin Jumlakan nantinya Edit text Which parent Correct content Oke disini Ya buat yang id id E E E E A Oke Kita pakai layout below lagi Jadi Yaitu dibawa Dari Ah Tipi kalkulator Sama Kita sejajarin dengan yang nilai A Caranya To and of D Kita masukin titik yang nilai A Terus sekitar top Margin top Jadi 20 aja Biar sejajarin dengan nilai A Biar sejajarin dengan nilai A Yip E Masih margin right Biar gak di audit Enggak sampai ujung Hai mungkin 20-10 aja deh terenggak sampai ujung 20 deh oke Hai ke selanjutnya tinggal kita copy buat untuk yang B sini jadi di bawah tipi dari nilai A kita ganti teksnya menjadi nilai B Terus ini juga sama tinggal copy ini juga ini lebih juga sama di et di bawah nilai A Hai ya kita sebuah hint silakan masukkan nilai Hai juga sama in Hai silakan masukkan nilai Hai C Oke selanjutnya kita buat ini ini menggunakan radio button cara menggunakan radio button kita harus terlebih dahulu membuat radio group dan nanti di dalam radio group ini kita akan taruh radio button sini juga kita buat yang ID rb operasi baru disini kita tambahkan radio button Hai yang bulat tadi oke oke nah disini disini kita pakai laut video lagi yaitu dibawah dari RTP nilai B sama terkasih margin top dan ada jarak tuh 20 dp terus margin live ngerada jarak juga bersejajar oke nah mudah ini radium part pertamanya kita buat teksnya taruh sekalian tambah oke terus super antik sesnya kita buat 25 aja biar nggak terlalu besar oke 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 teksnya oke 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 selanjutnya kita buat untuk yang kurang kali dan bagi oke ini bisa tinggal kita pakai aja trody seperti biasa ini jangan lupa dibuatkan id rb tambah ini juga gitu sama lagi rb kurang teksnya jadi kurang oke dia akan otomatis kebawa selanjutnya kita buat kali dan bagi sama idnya kita ganti jadi rb kali kita buat jadi kali lagi oke next rb lagi itu juga jadi lagi oke selesai selanjutnya kita buat tombol submit oke kita buat di luar apa nya right radio group button kita pakai match variant terus buat content biar dia lebar dan teksnya kita taruh hitung terus jangan lupa kasih id dtn-youtube ukuran teksnya sama ini aja kemudian gunakan layout below yaitu dibawa dari yaitu dibawa dari radio group rg di operasi margin juga gara-gara ok itu 10 dt gara-gara di bawahnya kita harus membuat textview untuk menampilkan hasil buat textview textnya hasil yang lupa button lagi kemudian live below itu dibawa dari button dtn hitam editnya masih kecil kita besarin dulu sama juga kuranginya nah terus textnya black terus colornya black terus texttelnya bold oke kemudian margin 10 dp biar sejajar oke selanjutnya kita butuhkan textview lagi itu untuk menampilkan hasil dari operasinya nanti kita butuhkan hasil hitung tp hasil hitung beluin sama terus ini tinggal tambahkan to end of id dari tp hasil oke ya siap reddit tegang di jadinya nombor oke desainnya udah selesai sekarang kita boleh coba ini saya menggunakan hp saya sebagai monitornya oke tunggu gradennya jalan oke aplikasinya udah di install oke like that nah ini belum bisa dioperasikan oh iya ada satu yang lupa jadi textnya kita ganti tipe inputnya input tipe nya jadi number ini juga sama input tipe nya jadi number soalnya dia yang akan dimasukkan number kita coba run ulang oke aplikasinya udah di install nah jarjian masukkan number oke selanjutnya kita jalankan aplikasinya kita pemain activity di japa lagi bertantangan yang kita lakukan adalah mengimport id dari yang udah kita buat tadi ke sini ke activity japa nya oke di text kita buat sama dengan id di sini kita buat sebuah parabel nah kita akan proof privat oke et et nilai a nilai a dan t nilai b oke privat lagi textview tp oke yang kita butuhkan id nya hanya textview dari ini misalnya disini kita akan memunculkan hasil dari operasi hitungnya oke tp hasil hitung hasil hitung terus baterai nya button to bit n hitung yuk lalu setelah itu kita export ini kita import id nya ke dalam sini sebuah parabel yang tadi udah kita buat ini kita export order r.id .id dari et nilai t nilai a email tersama oke ini kontrol dia aja tinggal ganti ganti oke ini kontrol lagi ini ganti jadi tp hasil hitung tp hasil hitung tp tp hasil hitung tp tp hitung eh kontrol di aja ya nyeh tp hitung disini juga tp oke setelah semuanya kita export ini kalau dia udah export dia akan terbuka abu abu jadi kita mau saat btn hitungnya ini ditekan nih ini ditekan nah saat btn hitung ditekan hasilnya akan muncul misalkan nilai a ditambah nilai b gitu oke lanjut nilai btn ketika dtn hitung ditekan ditekan setelah new 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 view on kristas ck extend nah disini kita harus terlebih dahulu itu mau ngecek oh iya ini belum guys radio batinnya radio batinnya belum guys atau apa radio batin radio batin jadi radio batinnya atau lupa guys kita tambah rb kurang rb 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 lagi oke kita lagi kesini rb tambah ini sama rb tambah ctrl d ctrl d ctrl d ini jadi rb kurang ini jadi rb kurang jadi rb kali ini juga sama rb kali ini juga rb bagi juga rb bagi oke jadi disini tuh kita harus ngecek dulu yang user pilih radio batin yang marah gitu sebelum itu kita ubah dulu tipe data yang di inputkan oleh user yang sebelumnya string menjadi integer atau kita pakai double aja oke caranya double double buat sebuah problem misalnya nilai nilai a bebas nilai a sama dengan nilai a sama dengan ini double 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 take value of ini kita masukkan et nilai a dot get text dot to string okay jadi ini mengubah data yang di inputkan oleh user dari semuanya bertipe data string jadi double oke next sama ctrl d aja ctrl d jadi miliknya b juga d oke nah kita buat statement karena kita menggunakan radio button jadi si user harus memilih salah satunya agar bisa perhasilannya berjalan oke kita buat sebuah status statement atau kondisi if ini rb tambah rb tambah is checked is checked maka ini kita taruh di atas if rb tambah is checked maka nilai a nilai a oh nilai guys nilai udah nilai a nilai a nilai a nilai a nilai b oke kayak gitu selanjutnya kita gunakan answer if rb kurang is checked mark ini kita copy ini kita ganti jadi kurang oke ini juga sama tinggal di copy paste rb kali kali terganti operatornya jadi kali ini juga sama tadi jadi bagi bagi di japan oke terus selain itu berarti jadi selain jadi else itu ini oh enggak oh betul betul kita buat saing itunya kasih tos aja sebuah pergitan main activity dotis cuma buat sebuah text text tersnya mau apa silahkan silahkan pilih operator terlebih dong oke sini tos eh koma tos tos dot length short dot so tempat itu oke oke kayaknya ini aplikasinya udah bisa dijalani kita coba kita coba guys kita coba guys jalan oke oke kita coba oke misalkan disini 3 kat sini 4 kemudian tambah tunggu oh kita kita belum kita belum buat untuk menampilkannya yaitu di tipi hasil hitung ya kita buat tampilkan to dot set text oke karena ini masih double kita harus merubahnya jadi string lagi caranya string dot pili kalau kita taruh has gitu itu di dalam masing-masing ya bener di dalam masing-masing kondisinya oke kayak gini kita coba run lagi oke launching activity buka emulatornya nah disini misalkan 3 tambah 5 tambah hitung nah hasilnya udah muncul disini kenapa saya pake double karena disini ada operasi bagi oh ini belum guys bagi oke kita coba run kenapa saya menggunakan tipe data double karena disini ada pembagian yang nanti hasilnya bisa koma that's why i is that oke kita buka lagi misalnya 10 dibagi 2 dibagi oh dibagi 3 salah misalnya nih ada dimasukkan data tapi belum memilih gunanya ALS tadi ini disini ketika kita memasukkan data tapi belum dipilih operatornya yang mana ini akan muncul ALERT silahkan pilih operator terlebih dahulu yup nah disini juga masih ada bug tapi sedikit ketika nilainya tidak di input tapi tidak sengaja tekan tombol hitung nih operasinya operasinya aku bukan keluar oke cara mengatasinya gampang aja oke mengajak cara mengatasinya kita buat lagi sebuah if condition jika et et nilai a get text to string is empty kita buat setiap lagi nah dia akan menghasilkan menampilkan tos lagi seperti di bawah ini ini kita ganti nilai a nya masih kosong seperti itu lebas terus nya pajak terus l serif nya et nilai b text to string dot is empty maka ini juga sama nah else nya kita buat yang semua dalam ini kita masukkan ctrl z ctrl c eh ctrl x sorry ctrl x ctrl p yep nah ini aplikasinya sudah selesai tinggal kita jalanin oke tunggu grader nya jalan install aplikasi oke launch sukses kita buka emotor nya oke nah disini walaupun tidak dimasukin nya lagi oke masih error error nilai t nilai oke masih error guys what's gonna happen ayo kita cari error nya dimana oh mungkin ini guys oke mungkin error nya mungkin error nya disini jadi ini kita harus masukkan ke dalam errors nya install application aplikasi sukses launching dan kita coba oke aplikasinya udah berhasil guys ini misalnya 3 4 kali oke hasilnya keluar misalnya 1 juta berapa itu gak tau lah bagi 3 bagus ini adalah fungsi double tadi oke aplikasinya gini aja aplikasinya gini aja oke guys mungkin segini aja video kali ini kalau kalian tertarik dengan melihat proses pembuatan aplikasi saat to share ring aku lainnya jangan lupa subscribe see you next time your step stay classy bye 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 bye